Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan Banyak uang, banyak rezeki Di 7 hari ke depan ya Dari tanggal 1 Juli Sampai dengan tanggal 7 Juli Tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan banyak uang, banyak rezeki Di fase 7 hari pertama Di bulan Juli Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan 1D Kartu Tarot Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan banyak uang, banyak rezeki Di 7 hari ke depan adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah kenapa teman-teman Cancer Di sini ada kartu Five of Cups Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Time Prince ya Meskipun di fase 7 hari pertama Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Mungkin ya masih ada beberapa fitnah Beberapa omongan-omongan negatif Yang bakal terdengar ya Di dalam diri kamu Tetapi apapun itu Kamu harus bersyukur Karena segala sesuatu yang berada di luar Dari kendali kamu Tidak menghambat Dan juga tidak menghalangi Segala sesuatu yang ada Di dalam kehidupan kamu Meskipun ya di fase 7 hari pertama Di bulan Juli tahun 2022 ini Juga ada beberapa permasalahan ya Secara usaha Secara pekerjaan Tetapi kamu masih mampu Untuk The Time Prince Meseimbangkan segala bentuk Emosi-emosi yang ada Di dalam diri kamu Dan saya rasa ini sangat baik sekali Ini sangat bagus sekali Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Karena untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di sini saya melihat Keseimbangan emosi Yang ada di dalam diri kamu Ini bisa membantu kamu Untuk mempermudah Menyelesaikan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang terjadi Dan juga di sisi yang lain Dengan keseimbangan emosi Yang baik Termasuk di dalam kondisi rejeki Di dalam kondisi keuangan Di sini tidak menghambat ya Situasi-situasi yang baik Dan juga Situasi-situasi yang lancar Terutama di dalam posisi Finansial kamu Jadi ya ketika di fase 7 hari ke depan Teman-teman Cancer Mampu untuk menerai Berbagai macam Bundi-bundi rupiah Bundi-bundi keuangan Dalam diri kamu Ya saya rasa memang Ini adalah Kemampuan kerja keras Dan juga kemampuan Untuk mengendalikan emosi Yang baik Yang dimiliki oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya di fase 7 hari ke depan Dua hal inilah Yang memang akan Menjadikan alasan Mempermudah Dan juga Melimpahnya Kondisi rejeki Dan juga keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Tetapi di sisi yang lain Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga harus ingat Di fase 7 hari pertama Di bulan Juli Tahun 2022 ini Memang kamu juga harus Hati-hati Terhadap beberapa Kewajiban Dan juga tanggung jawab Yang besar kemungkinan Memang juga harus Bisa diselesaikan Dengan posisi Finansial kamu Tetapi yang terpenting Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Juli Tahun 2022 Terlepas dari Segala bentuk perkara Dan juga permasalahan Yang ada Teman-teman Cancer Masih bisa Merasakan Situasi yang cukup baik Dan juga lancar Secara rezeki Dan juga keuangan kamu Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan banyak uang Dan juga banyak rezeki Di fase 7 hari ke depan Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Nah kenapa teman-teman Aquarius Disini ada kartu The Carryout Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu The Shadow Shed Sebenarnya Kalau bisa kita katakan Bulan Juli Tahun 2022 Ini adalah Bulan Pemulihan Bulan yang Ternyata bisa Memperbaiki Segala sesuatu Hal yang dimiliki Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Terutama dalam Segi keuangan Yang biasanya Memang di awal-awal Bulan Kamu melakukan Beberapa kesalahan Melakukan beberapa Kecropohan Yang membuat Kamu terjebak Dalam situasi Yang stres Dalam situasi Yang ruwet Terkait dengan Posisi keuangan Kamu Tetapi disini Luar biasanya Di awal-awal Bulan Juli Tahun 2022 Teruntuk Teruntuk teman-teman Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Representasikan Segala bentuk Ini adalah Ini adalah hal Ini adalah hal yang Baik Ini adalah hal yang Luar biasa Yang nantinya bisa Memberikan situasi Yang sangat-sangat Mudah Untuk teman-teman Aquarius Mengelola Kondisi keuangan Kamu Dan di sisi yang lain Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus Mampu untuk Mempertahankan Kondisi keuangan Kamu Mengelola Kondisi keuangan Kamu dengan Sebaik-baiknya Dan juga Hindari Kesalahan-kesalahan Dan juga Kecerobohan-kecerobohan Yang bisa menjurumuskan Kamu Di dalam posisi Permasalahan Finansial Jadi ya Di tujuh hari pertama Di bulan Juli Tahun 2022 Ini ada rezeki Yang baik Tetapi juga harus Dikelola Dengan Sebaik-baiknya Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan banyak uang Banyak rezeki Di fase tujuh hari pertama Di bulan Juli Tahun 2022 Ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini ada kartu Knight of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Knight of Cup Di tujuh hari ke depan Dari tanggal 1 Di hari Jumat ini Sampai dengan tanggal 7 Juli Tahun 2022 Ini Kita bisa melihat Dan juga kita bisa Merasakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di hari Jumat ini Memang ada beberapa Kesalahan-kesalahan Kecerobohan-kecerobohan Yang tidak disadari Sehingga ada beberapa Situasi yang salah Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Tetapi oke Tidak masalah Memang di fase-fase awal Ada beberapa Kesalahan-kesalahan Secara finansial Itu adalah hal yang Cukup lumrah Adalah hal yang Cukup wajar Terjadi di dalam Kondisi keuangan Kamu Tetapi yang terpenting Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu di fase 7 hari ini Kamu mampu Untuk memulihkan Dan juga Memperbaiki Beberapa Kesalahan-kesalahan Yang memang terjadi Di dalam Kondisi finansial Kamu Termasuk di fase 7 hari pertama Di bulan Juli Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu mampu Untuk memperbaiki Beberapa Kesalahan-kesalahan Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan Finansial Kamu Dan kemudian Memang di fase 7 hari pertama Terlebih lagi Dari tanggal 4 Sampai dengan tanggal 7 Di sini Kamu akan mulai Mendapatkan Berbagai macam Kelimpahan-kelimpahan Rezeki yang bagus Yang dimana Kamu tinggal Menyusun rencana saja Terkait dengan Posisi keuangan Kamu Jadi ya ketika Di 7 hari ke depan Teman-teman Sagittarius Dikatakan kamu bakal Banyak uang Banyak rezeki Ya memang ini Sangat nyata sekali Karena kerja keras Kamu luar biasa Kamu tidak mudah Terpengaruh Tidak mudah Terprovokasi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Walaupun ya memang Ada ketidaknyamanan Tetapi ya itu Semua tidak menghambat Potensi-potensi Yang baik Yang ada di dalam Rezeki kamu Jadi ya di 7 hari ke depan Memang ada Gejolak yang terjadi Tetapi kamu bisa Memperbaiki Kamu bisa memulihkan Terkait dengan Segala hal Dan juga segala situasi Yang memang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Jadi ya di 7 hari ke depan Tanggal 1 Juli Sampai dengan tanggal 7 Juli Tahun 2022 ini Teman-teman Sagittarius Akan mengalami Situasi yang cukup baik Dan juga banyak uang Di 7 hari ke depan Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang akan banyak uang Dan juga banyak rezeki Di 7 hari ke depan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ada kartu Ten of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Pentacles Posisinya sebenarnya Sih sederhana Di fase 7 hari pertama Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini saya sampaikan Kamu berada Dalam satu fase Kamu berada Dalam satu kondisi Yang dimana Memang kita bisa Merasakan Ada beberapa Beban-beban Yang berat Yang dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Terutama dalam usaha Dan juga pekerjaan Sangat lumrah Dan juga sangat Wajar sekali Teruntuk teman-teman Taurus mengalami Beberapa beban-beban Yang cukup berat Yang memang terjadi Di dalam kehidupan Kamu Terutama dalam pekerjaan Yang memang ada Beberapa pressure Dan juga Ada beberapa Tekanan-tekanan Yang saya rasa Cukup Menguras energi Dan mengeras pikiran Yang ada di dalam Kehidupan Teman-teman Taurus Tetapi ya tidak masalah Tekanan-tekanan Yang berat Di fase tujuh hari pertama Di bulan Juli Tahun 2022 Ini bisa teruraikan Dan juga bisa Terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Sehingga Dengan kemampuan Mengurangi tekanan Kemampuan Menyelesaikan masalah Di sini saya sampaikan Ini akan mengundang Kemudahan Di dalam menyelesaikan masalah Dan juga Akan mulai menampakkan Situasi-situasi Yang baik Di dalam posisi Finansial kamu Jadi ya Untuk teman-teman Taurus Di fase tujuh hari Kedepan Dari hari Jumat Tanggal 1 Sampai dengan tanggal 7 Juli Tahun 2022 Ini Kemungkinan besar Memang ada beberapa Rezeki-rezeki yang baik Ada beberapa Rezeki-rezeki yang lancar Yang bakal dirasakan Dan juga bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus ya Terutama dalam Segi keuangan Tetapi hati-hati Secara segi finansial Ada beberapa Hambatan-hambatan Yang Kemungkinan besar Bakal terjadi Terutama di dalam Posisi Finansial kamu Termasuk Di sini Saya wanti-wanti Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu harus bisa Lebih waspada Dan juga hati-hati Terkait dengan Pengeluaran-pengeluaran Kecil yang Memang Tidak disadari Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Karena ya Biar bagaimanapun Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu harus bisa Lebih hati-hati Kamu harus bisa Lebih waspada Terkait dengan Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Kecil yang ada Di dalam Posisi Finansial Kamu Dan kamu harus Paham terhadap Hal tersebut Apalagi memang Ada beberapa Hambatan yang Kemungkinan besar Memang akan Diakibatkan Oleh beberapa Orang Di dalam Lingkungan Sekitar Kamu Jadi ya Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Taurus Kamu juga harus Waspada Dan juga Hati-hati Terkait dengan Hambatan-hambatan Tersebut Di dalam Posisi Finansial Kamu Dan kemudian Zodiac yang Kelima Yang akan Mendapatkan Banyak uang Banyak rezeki Di tujuh hari Kedepan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Disini ada Kartu The Hanged Man Dan kemudian Di kartu yang Sebaliknya Disini ada Kartu The Moon Artinya apa Teruntuk teman-teman Gemini Memang Kondisi keuangan Kamu cukup Bagus Kondisi keuangan Kamu cukup Lancar Tetapi ya At least Terlepas dari Hal apapun Itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga Harus bisa Lebih Waspada Kamu juga Harus bisa Lebih Berhati-hati Terkait dengan Beberapa Kesalahan-kesalahan Yang memang Terjadi Di dalam Posisi Finansial Kamu Jangan sampai Ada beberapa Keadaan-keadaan Yang kamu terlalu Ceroboh ya Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu Terlebih lagi Memang disini Kalau bisa Saya katakan Teruntuk teman-teman Gemini Faso 7 hari pertama Di bulan Juli ini Memang masih ada Beberapa tanggung jawab Beberapa situasi Yang dimana Harus kamu selesaikan Secara Posisi Finansial Kamu Jadi ya Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga Harus Waspada Dan juga Harus berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran Kamu Walaupun Memang ada Situasi Pemasukan Yang baik Yang bisa Membuat kamu Dalam kondisi Yang aman Dalam kondisi Yang cukup Terkendali Tetapi Hati-hati Juga Terkait dengan Posisi Pengeluaran Yang terjadi Di dalam Posisi Pengeluaran Kamu Kenapa Memang ada Kebutuhan Yang meningkat Yang secara Otomatis Akan meningkatkan Secara Posisi Pengeluaran Kamu Jadi ada Rezeki yang Bagus Ada rezeki yang Lancar Kamu Banyak Uang Di Tujuh Hari Kedepan Tetapi Harus Hati-hati Secara Posisi Pengeluaran Kamu Dan Kemudian Zodiac Yang terakhir Yang berpotensi Mendapatkan Banyak Uang Dan Juga Banyak Rezeki Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu Queen Of Cup Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Two Of Cup Situasinya Sebenarnya Kalau Bisa Kita Katakan Sederhana Support Sistem Yang Baik Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Itu Akan Mempermudah Segalanya Walaupun Bisa Dikatakan Secara Hubungan Asmara Ada Beberapa Cekcok Ada Beberapa Konflik Konflik Yang Terjadi Antara Kamu Dengan Pasangan Tetapi Selagi Kamu Bisa Mampu Untuk Menghandle Dan Juga Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Saya Rasa Ini Akan Memberikan Dampak Yang Baik Ini Akan Memberikan Dampak Yang Bagus Terkait Dengan Support Sistem Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Ketika Teman-teman Scorpio Mendapatkan Support Sistem Yang Baik Maka Secara Otomatis Ini Akan Memberikan Dampak Yang Bagus Ini Akan Memberikan Dampak Yang Luar Biasa Di Memang Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kamu Kendalikan Dan Juga Ada Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Kamu Kendalikan Tetapi Diupayakan Untuk Tetap Bisa Fokus Fokus Dengan Hal Yang Bisa Kamu Perbaiki Dan Juga Hal Yang Bisa Kamu Kendalikan Saja Karena Ketika Kamu Bisa Memfokuskan Dengan Hal Yang Bisa Kamu Kendalikan 22 Ini Besar Kemungkinan Memang Ada Beberapa Potensi Rezeki Yang Bagus Ada Beberapa Potensi Rezeki Yang Baik Yang Bakal Didapatkan Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Tetapi Hati-hati Juga 7 Hari Pertama Ada Beberapa Kondisi Kesalahan Kesalahan Terkait Dengan Posisi Pengeluaran Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Posisi Pengeluaran Kamu Karena Tidak Menutup Kemungkinan Di Fase 7 Hari Ini Memang Ada Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Tidak Terduga Yang Bakalan Terjadi Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Jadi Ada Pemasukan Rezeki Yang Bagus Ada Potensi Keuangan Yang Baik Tetapi Hati-hati Secara Posisi Pengeluaran Kamu Jadi Inilah Gambaran 6 Zodiac Yang Berpotensi Akan Banyak Uang Dan Juga Banyak Rezeki Di Fase 7 Hari Kedepan Dari Tanggal 1 Sampai Dengan 7 Juli Tahun 2022 Ini Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Bisa Saja Ini Relate Ini Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Saja Ini Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Teman-teman Semuanya Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Jadikan Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya 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 Ant Rahayus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh